Misalkan Fx itu dan Gx itu jika ini Maka darah asal dan darah hasil dari fungsi H adalah Coba kita lihat F Oke kita lihat gini Mana fungsinya? GoF ya Hx sama dengan GoF GoF adalah G dari Fx gitu ya Jadi G dari Fx nya Akar P per 3 min X kuadrat gitu Sama dengan Kalau gak paham selama saya nulis atau ngomong bilang ya Langsung dipotong Pak gak paham gitu Supaya gak terlanjur udah sampai bawah G nya sin dari akar P per 3 min X kuadrat pangkat 2 ya Nah ingat kalau komposisi Jangan disederhanakan dulu Jangan ditulis gini Karena kuadrat jadi akarnya hilang gitu Jangan gini Nanti tersesat daerah definisinya ya Ini udah saya pesankan Kalau komposisi biarkan gitu Nah kita lihat Sekarang daerah definisinya Daerah definisinya berarti Supaya bisa dihitung Supaya bisa dihitung Berarti kalau sin Sin itu berapapun bisa Tapi ini ada akar Berarti ini Saya mau ngambil warna merah Berarti ini apa Yang di dalam akar harus positif Jadi Daerah definisi H Adalah Himpunan X Sehingga P per 3 min X kuadrat Harus lebih besar Atau sama dengan 0 ya 0 boleh Akar 0 boleh Nah ini kita cari penyelesaiannya Saya hitung ya Saya hitung P per 3 min X kuadrat Besar sama dengan 0 Saya faktorkan Ini pertaksamaan biasa P per 3 Akar P per 3 min X Kali akar P per 3 Tambah Tambah X gitu ya Besar 0 Periksa tanda Tanda dari apa Tanda dari Akar P per 3 min X Kali Akar P per 3 Tambah X Tolong kalau salah ngitung Saya dikasih tahu Ini penyebab 0 nya di Yang ini berarti di Min akar P per 3 Satu lagi Akar P per 3 Kita cari yang 0 nya Kemudian Kemudian Kalau X nya kecil Sekali Di kiri X nya min 1 juta Min 1 juta Ini positif Ini negatif Jadi gitu Kalian periksa sendiri Ini Begini Kenapa Dewi Dewi Bapak maaf Bapak Tadi ke unmute Kemudian Jadi Daerah definisinya Kan harus Lebih besar Sama dengan 0 Jadi ambil yang positif Dan yang 0 Jadi daerah definisinya H Sama dengan Ini ya Yang di tengah ya Termasuk ujung-ujungnya 0 boleh Akar P Boleh nanya Aduh P per 3 Ya silahkan Kan itu Yang akar P per 3 Kurang X kuadrat Kuadrat Itu gak bisa dibuat Jadi mutlak P per 3 Kurang X kuadrat Aja Pak Ah boleh Boleh Jadi Sin Ini Apa Mutlak P per 3 Min X Itu Tapi Nanti daerah definisinya Berubah Gak boleh Kalau komposisi Disederhanakan dulu Boleh diginikan Tapi daerah definisinya Haru dilihat Dari Fungsi asalnya Nanti Harus bisa dihitung Oleh ini Kemudian harus bisa dihitung Oleh komposisinya Kalau diginikan dulu Semua bilangan real Jadinya Kalau diginikan Maka semua bilangan real Bisa Padahal Coba kasih disini X nya 10 Gak bisa Dihitung Oleh Fx Ini Tidak boleh Jadi Kalau komposisi Daerah definisinya Jangan Disederhanakan dulu Ya Oke Jangan Jangan disederhanakan dulu Saya kasih Eh Saya kasih Lingkaran merah Ini Pokoknya Sesuatu Di komposisi Kalau mau Ngitung daerah Definisinya Jangan Disederhanakan dulu Nanti tersesat Jadi salah Oke Ini udah dapet Mana disini Oh Antara ini ya Salah satu Antara yang ini Atau yang ini ya Daerah nilainya Daerah nilainya apa Halo Daerah nilainya Kok atasannya Gak ada yang cocok ya Daerah nilainya Sebentar Oh Iya Ini disini Sekarang Sin Dari Sesuatu U itu ya Ini U nya ada disini Atau Jangan pakai U lah Membingungkan Kita lihat sekarang Sudutnya EX nya Ada di Min piper 3 Sampai Akar ini Sampai akar ini Sin paling gede Disitu berapa Sin paling kecil Bisa negatif Enggak Sudutnya Kita lihat gini Kalau Kalau X nya di Antara Ntar ngejelasin Susah Kalau ngerjain Silih 5 Gampang Akar pi Per 3 Min Akar pi Per 3 Ya Maka Tadi Apa Saya mau membentuk Ini Pi per 3 Min X Kuadrat Maka Min X Kuadrat Akan Apa Lebih kecil Dari berapa Min dari X Kuadrat Atau gini Yang gampang Gimana Jelasin Gini Aja Saya berangkat Sejalan dari Sini Saya mau ngitung Sin 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 ini Itu paling gede Berapa Paling kecil Berapa Untuk menentukan Daerah nilainya Jadi kita Lihat Saya pakai Warna lain Min Ini X Ih Nggak keluar Si hijau X Diantara Akar pi Per 3 Min Akar pi Per 3 Coba Saya coba Harga Mutlak X Itu akan Kecil Dari Pi Per 3 Gitu Ini Masuk Sama Dengannya Masuk Nah Kemudian Saya kuadratkan Semua Udah Positif Kalau Positif Tanda Pertaksamannya Nggak berubah Apa Ini Ini Angkatnya P Per 3 Oke Mutlak X Kuadrat Berarti Sama Dengan X Kuadrat Sendiri Kenapa Saya Dini Bikinkan Karena Saya Pengen Memunculkan Faktor Ini Sekarang Saya Perlunya Min X Kuadrat Kan Adanya Soalnya Min X Kuadrat Min X Kuadrat Dikali Minus Tanda Pertaksamaan Berubah Ini Dikali Minus 1 Ini Menjadi Gini Min Pi Per 3 Gitu Kemudian Ditambah Pi Per 3 Tambah Pi Per 3 Semua Ruas Jadi Tujuan Saya Membentuk Ini Tujuan Saya Membentuk Faktor Ini Oke Ini Menjadi 0 Jadi Berapa Tambah Pi Per 3 Nah Jadi Ini Diitung Scene Scene Dari Ini Paling Gede Berapa Antara 0 Sampai 60 Derajat Scene Paling Kecil Berapa Nilainya 0 Sudutnya Diantara 0 Sampai Pi Per 3 0 Sampai Pi Per 3 Kan Grafik Scene Itu Kayak Gitu Ini Masih Naik Sampai Pi Per 2 Scene Ini Setengah Akar 3 Jadi Daerah Nilainya Ini Nah Y Bergebar Dari 0 Sampai Pi Per 3 Ada Enggak Eh Bukan 0 Sampai Setengah Akar 3 Nah Yang Yang Ini Berarti Yang Benar Set Paham Tidak Oh Ini Kemana Akarnya Karena Ini Dikuadratkan Dikuadratkan Dan Ini Faktornya Udah Positif Dimutlakan Lagi Oke Kalau Masih Ada Pertanyaan Soal Ini Silahkan Kalau Tidak Saya Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Satu Izin Tanya Pak Izin Bertanya Itu Yang Yang Di bawah Yang Tadi Warna Ijo Itu Kenapa Min Akar Pertiga Jadi 0 Pak Min Akar Pertiga Jadi 0 Oh Mutlak Kan Kalau U Di antara Min P Dan P Ini Sama Aja Dengan Mutlak U Kecil P Betul Ini Udah Pasti Besar 0 Udah Udah Jelas Sekali Mutlak Sesuatu Sebenernya Saya Pakai Yang Itu Mutlak U Kecil P Maka U Di antara Min P P P Ini X Min Ini Maka Mutlaknya Kecil Dari Ini Bisa 0 Saya Tambahkan Karena Saya Pengen Tahu Paling Kecil Berapa Paling Besar Berapa Karena Mau Ngitung Sin Oke Ada Lagi Ujiannya Yang Bagus KBF Jelek Jelek Tapi Saya Saya Buka Mana Mana Hasil Download Kok Tidak Ada Yang Ini Bukannya Ini Betul Bukan Ketanyaannya Ini Bukan Iya Iya Pak Oh Benar Ya Coba Oh Benar Ini Tanggalnya Juga Saya Crop Dulu Saya Pasang Di Sini Wow Gede Kalau Gede 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 Baca Tulisannya Kalian Mungkin Dibilang Grafik F F Pada Selang Min 77 Seperti Pada Gambar Bawah Ini Min 7 Sampai 7 Jika GX 3 Ini Maka GOF Continue Pada Ini Yang Yang Soal KBR Bukan Bukan Oke Jika GX Ini Maka GOF Continue Pada Selang Min 77 Kecuali Di 2 GOF Sebentar G G G G G Nya Ini 3 MoF Kita lihat saja Agak rumit ini Ini soal KBF Bukan masa KBF Sepanjang ini nanti panjang Saya ketemu di Soal tahun lalu Oh di UTS Soal susah ini berarti Bukan susah panjang Coba kita lihat gini Saya buka dulu Karena kerja dengan mutlak susah Kerja dengan mutlak itu susah Jadi saya akan buka GX nya dulu GX sama dengan 3 Oh sorry Mutlak X nya dulu 2X plus 1 nya mau saya buka dulu 2X tambah 1 Kalau mau buka mutlak berarti cari yang 0 dulu ya Kita periksa tanda dari 2X tambah 1 Dia 0 di Min setengah ya Tolong kalau hitungannya salah dikasih tau Nanti kebawahnya kacau Min setengah Di kirinya Tanda dari yang dalemnya aja ini ya Min ya Kalau masukkan min sejuta Min Kalau masukkan di kanan sejuta positif Jadi saya kalau mau buka ini GX Sama dengan 3 Sorry Agak ke atas Yang di sebelah kiri Min setengah Di sebelah kiri min setengah Harus diminkan Kali Min 2X tambah 1 Kalau X nya Kecil dari Min setengah Karena apa Karena Yang di dalam mutlak itu negatif Padahal mutlak itu harus Nggak boleh negatif Jadi diminkan ya Kalau yang di kanan Min setengah udah positif Ya buka aja X lebih besar setengah Eh min setengah Atau kita sederhanakan dulu Apa ini Min 3 Min 3 Saya tulis satu-satu Gitu lebih gampang ya Min 6 X Min 3 Itu kalau nggak salah ngitung 6X tambah 3 Ini X Kecil min setengah Ini X Lebih besar Min setengah Gitu Nah sekarang kita Lihat G, O, F G, O, F Fungsi G Ini Di min setengah dulu ya Di min setengah dia Bentar-bentar Titik-titik Titik-titik Gini saya Saya mau menyebutkan Titik-titik Dimana G, O, F Pasti kontinu dulu ya G, O, F Pasti Kontinu Gitu Eh ini kan soal benar-benar salah Sorry Yang ditanya X-nya berapa Tapi itu udah diisi sih Oh ini isinya Ini maksudnya isinya Iya kan Oh kecuali di berapa Oh X-nya berapa Berarti kita periksa semua aja ya Nah Pasti kontinu Di Daerah Dimana F Dan G Kontinu Kalau F dan G-nya kontinu Udah pasti kontinu gitu ya Nah Sekarang Saya mau amati ini Mulai titik-titik yang anehnya Yang aneh Ini Dari Min 7 Sampai Ini berapa Min 3 Nggak termasuk Min 3-nya Itu Fungsi F Udah kontinu Ya Fungsi G Juga udah kontinu Jadi Pada Min 7 Sampai Min 3 F Dan G Kontinu Komposisinya Pasti kontinu Udah Itu ya Satu Sekarang Min 3 Si F Nggak kontinu Jadi harus dihitung Nanti komposisinya Kemungkinan nanti Bisa nggak kontinu Itu ya Kemudian Di Yang Saya mengumpulkan dulu Pada Ini Apa Min 3 Sampai Sampai Apa itu Min 1 Ini juga udah Kontinu Sehingga G O F Kontinu Sehingga G O F Kontinu Jadi Saya mau buangin dulu Kalau Kalau di ujian Saya nggak akan Ngamati gini Ini karena Menjelaskan Ke kalian Kalau di ujian Saya akan Ngamati Yang nggak Kontinu Nggak kontinu Kemudian Di setengah Di setengah Kita lihat Di setengah G Kontinu Nggak Di setengah Ini Fungsi yang Ini Ini grafik Fungsi F F udah Kontinu Kenapa Di setengah Diamati Karena ini Ini juga putus Aturannya Ada 2 Di X Sama dengan Setengah Yang Yang dari Grafik Ini di setengah Nyambung Sekali Eh sorry Di min setengah Di min setengah Ini Udah nyambung Grafik F F Continue G gimana Continue nggak Di setengah Coda Masukin Min setengah Sorry Min setengah Masukin ke sini Hasilnya Berapa Min setengah Masukkan ke sini Aduh Nggak bisa ngitung Nol Masukkan ke sini Juga Nol Kalau kalian Hitung Limit kirinya Dan limit Kanannya Juga sama Nah Jadi Kalau diperiksa G Setengah Juga Continue Eh min setengah Juga Continue Saya tanya dulu Ini bisa nggak Periksanya Kalau nggak Saya rinci Oke Lihat Limit kiri Limit kanan Dan nilai fungsinya Di Min setengah Nanti Nilai fungsinya Tadi Berapa Nol Di min setengah Kemudian Limit Kirinya Juga Nol Limit kanannya Juga Nol Continue Jadi Gof Continue Di min setengah Kemudian Yang pasti Lagi Di Min setengah Sampai Ini berapa Dua Itu juga G Dan F Continue Sehingga Gof Continue Kalau di ujian Saya nggak usah Ngerinciin ini ya Kemudian Di X Lebih besar Dua Juga G Dan F Continue Sehingga Ini Jadi Yang memungkinkan Nggak continue Di mana Tadi Tinggal Di titik-titik Harus kita periksa Di min 3 Salon Tidak Continue Di X Sama Dengan Berapa Min 3 Kemudian Kemudian Di Min 2 Dan di 2 Periksa Satu-satu Gitu ya Oke Sekarang Saya mau Hitung G G Gof Di titik Berapa tadi Min 3 Sama dengan G dari Fx Eh sorry G dari F3 Sama dengan G dari F3 Berapa Eh kok Jadi 3 Min 3 Min 3 Sama dengan G dari Di Min 3 Dia berapa Ini 5 ya G5 G5 Pakai aturan Yang mana Ini G Pakai aturan 6 x 5 Tambah 3 6 x 5 Tambah 3 Sama dengan 33 Nah limit Kirinya Limit Kirinya Kita lihat Limit X Menuju Min 3 Kiri Dari G O F Kan kalau menguji Menguji Continue tuh Nilai fungsi Harus Sama gak Dengan Nilai limit Oke Ini gimana Hitungnya Kalau dari Kiri Min 3 Berarti Yang F Pakai aturan Yang ini Kan ya Betul Nah G O F Eh sorry Saya tulis G Dari F X G Di Min 3 Continue Ya Ini kan Kurang dari Min setengah Dia continue Ini aturannya Jadi Ini Kalau gini Ininya bisa masuk Kalau G nya Continue Si limit Bisa Hitung X Menuju Min 3 Kiri Dari F X Limit X Mendekati Min 3 Kiri Lihat ini Min 3 Dari kiri 5 Nilainya Sama dengan G Dari 5 Sama dengan Ya 6 kali 5 Tambah 3 Tadi Gitu ya Sama dengan 3 3 Limit kanannya Min 3 Kanan Dari G O F X Sama dengan Limit X Menuju Min 3 Kanan G F X Kembali G Continue Di Min 3 Ya Nah Maka Sama dengan G Dari Limitnya Masuk Min 3 Kanan F X Sama dengan Ini Kenapa ya Jawabnya 2 Sebenarnya Di Min 3 Nggak Continue G Dari Min 3 Kanan Min 3 Kanan F Nilainya Min 8 Dihitung oleh Fungsi G Min 8 Min 6 Min 6 Min 6 Min 6 Oleh fungsi G Dihitung berapa Ini Berarti Kurang dari Kurang dari Min setengah Dari pakai aturan ini Min 6 Kali min 6 Berapa 36 Dikurangi 3 Min 6 Min 6 Kali Min 6 Dikurangi 3 Oh ini 33 Nah ini continue Ternyata disini Ini semua sama Nilai fungsi Nilai limit kiri Nilai limit kanan Sama Jadi Apa G O F Continue Di Min 3 Periksa satu lagi Di min 2 Eh 2 lagi Di min 2 Dan 2 Saya periksa ya Di Bapak mau tanya Hah Kalau di grafiknya itu Yang potong Min 2 Atau min 1 ya Ini Iya Yang potong Min 1 kan Ini min 1 Tuh Iya Yang bawahnya dipakainya Min 2 Dari mana ya Pak Yang diperiksa Nah Min 2 Min 2 Min 2 mah gak saya periksa Tadi Bapak Di ini Oh Salah Salah Coba ke bawah Min 1 itu ya Iya Pak Makasih Pak Min 1 Sorry Min 1 Wah Untung dikasih tau Kalau Di min 2 mah nyambung ya Gak usah dipiksa Di min 1 Ya kayak tadi lagi G O F Di Min 1 Sama dengan G dari F Min 1 G F X Sama dengan G dari Di min 1 Berapa Di min 1 ini nilai fungsinya ya Yang cedol Min 3 G dari min 3 Sama dengan Berapa Tadi G itu aturannya apa Lupa lagi Min 3 Min 3 Pake aturan yang atas ya Ini Yang G Min 6 Kali min 3 Min 6 Kali Min 3 Dikurangi 3 15 Limitnya Limit kiri Karena putus disitu kan X menuju Min 1 kiri G O F X Sama dengan Limit X menuju Min 1 kiri G E Ya betul G dari F X Sama dengan G dari Limit X menuju Min 1 kiri F X Dari kiri Sama dengan Kita lihat F X Dari Min 1 kiri Dari kiri dia Min 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 3 Min 3 Sama dengan Tadi sudah dihitung Sama dengan 15 Limit kanannya Capet Sama dengan Limit X Menuju Min 1 Kanan G Dari F X Sama dengan G Dari Limit X Menuju Min 1 Kanan F X Lihat Min 1 Dari kanan Fungsi F X Min 1 Dari kanan Datang dari sini Menuju 2 Sama dengan G Dari 2 Sama dengan G 2 G 2 Mana Pakai aturan Ini G 2 Lebih besar Min 1 6 2 Ditambah 3 6 2 Tambah 3 15 Eh Sama Semua Continue Jadi G O F Continue Di Min 1 Satu titik lagi Di X Sama dengan 2 Benar gak X Sama dengan 2 Ya Kita hitung nilai fungsinya G O F Di 2 Sama dengan G Dari F 2 F 2 Itu berapa Kita lihat lagi Dari grafik F 2 Itu sama dengan Yang atasnya Ini Berapa 2 Ya G 2 G 2 Ngitungnya Pakai Kita lihat Fungsi G Besar dari Min 1 Setengah Jadi pakai Ini 6 x 2 Tambah 3 6 x 2 Tambah 3 Sama dengan 15 Limitnya X Menuju 2 Dari Kiri Semua Sama Cuma Panjangnya Ngulang-ngulang Lagi Kayak di Atas Limit X Menuju 2 Kiri G Dari F X Karena G Menjadi G Dari Limit X Menuju Dua Kiri Dari FX Nggak usah Dikurung Sama dengan G F Menuju Dua Dari Kiri Dua Dari Kiri Nilainya Dua G G G Tadi Udah Dihitung G Dua Sama Dengan 15 Limit Kanannya Menuju Dua Kanan Ini Sama G Dari Limit X Menuju Dua Kanan Dari FX G Dari Dua Kanan FX Dua Kanan Ini Min 1 Dari Dua Dari Kanan Y Menuju Ke Min 1 G Min 1 G Min 1 Masukkan Ke fungsi G Mana Fungsi G Min Eh Min 1 Min 1 Jadi Pakai Aturan Yang Ini Min 6 X Min 3 Min 6 X Min 3 Min 6 X Min 3 Sama Dengan 7 Kurang 3 4 Eh Beda Limitnya Dengan nilai Fungsinya Beda Limitnya Tidak Ada Bahkan Limit Kiri Dan Kanan Beda Nah Ini Akibatnya Sudah Saya Tidak Tulis Kalimatnya Kepanjangan G O F Tidak Kontinu Di X Sama Dengan 2 Selesai Semua Titik Sudah diperiksa Nah Kalau di ujian Saya Tidak Menjawab Kayak Gini Dulu Saya Sebenarnya Langsung Memperkirakan Di Sini Sini Dan Sini 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 Ngitung Yang Ini Ngitung Yang Tiga Kali Ini Tapi Setelah Itu Oh Ya Untuk Ngitung Yang Tiga Ini Juga Sebenarnya Tidak Satu Satu Gini Kan Ngitung Ngitung Ini Yang Polanya Tau Bisa Yang Sedang Atau Sukar Oke Kalau Tidak Paham Tanya Kalau Tidak Saya Ambil Soal Berikutnya Pak Sebelum Lanjut Ke Soal Berikutnya Boleh Nanya Dikit Pak Di Luar Soal Ini Kemarin Kan Saya Telat Yang Kata Pak Jenis Soal UTS Boleh Dijelasin Pak Gimana Jenis Soal UTS Kemarin Belum Saya Tanya Soal UTS Kenapa Bentar Kenapa Mas Jenis Soalnya Benar Nanti Nungguin Asep Saya lagi Ngajar Jadi UTS Itu Ada Lima Soal PG Atau Isian Total Lima Buah Jadi Hati-hati Yang isian Salah Ngitung Salah Gitu 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 Yang penting Hasil Akhirnya Kalau yang Isian Kalau yang PG Kan Ada Pilihannya Kalau kita Salah Ngitung Masih Bisa Dilihat Oh Kok Gak Ada Jawaban Yang Cocok Gitu Kenemunian 6 Soal Esai Pendek Esai Pendek Dan Dua Esai Panjang Ini Pendek Jadi Yang Ini Mirip Dengan KBF 1 KBF 1 Kan Ada 3 Soal Esai Yang Pendek Pendek Satu Soal Yang Panjang Yang Terlalu Susah Yang Esai KBF 1 Jangan Ditanyakan Saat Ini Terlalu Panjang Gitu Gak Akan Serumit Begitu Oke Baik Pak Makasih Pak Saya lanjut Lagi Saya download Dulu Ini Download Buka Disini Mana ya Ini Gitu Bukan Ya CPG Bener Gak Coba Sebentar Ah Buka Eh Kemana Loh Kok ilang Sebentar Ah Saya Screenshot Disini Sebentar Ini Soalnya Sebentar Ya Hapus Dulu Ups Gede Nah Diberikan Sebuah lingkaran Jari-jari Dua Oke Gambar Lingkaran Jari-jari Dua Akan Dicari Segitiga Sama Kaki Sama Kaki Dengan Luas Maksimum Yang Semua Titik Sudutnya Berada Pada Lingkaran Misalkan ABC Segitiga Sama Kaki Dengan Semua Titik Sudah Pada Lingkaran Dengan AB Sama AC Misalkan Sudut BAC Teta Coba Kita Lihat Dulu Lingkaran Jari-jari Dua Alah Gambar Lingkarannya Susah Jari-jari Nggak Nah Tidak Jari-jari Dua Nah Kita Pakai Koordinat Supaya Gampang Atau Nggak Usah Juga Nggak Apa Coba Nanti Kalau Butuh Koordinat Nanti Kita Bikin Koordinat Rasanya Perlu Karena Harus Ada Persamaannya Nah Saya Bikin Koordinat Pusatnya di 0-0. Nanti dipakai atau enggak koordinatnya kita lihat aja sesuai keperluan. Segitiga sama kaki. Segitiga sama apa? Ini ya. Sama kaki. Eh, salah. Segitiga sama kaki itu dua sisinya sama. Misalkan ABC segitiga sama kaki dengan semua titik sudutnya pada lingkaran dengan AB sama dengan AC. Nah, saya pilih simetri aja ya. Gini lingkarannya. Dengan AB sama dengan AC. A-nya mana? A-nya ini aja pilih. AB sama dengan AC. Supaya enak. Boleh mana aja. Kalian putar-putar sudut ABC-nya boleh. Saya pilih gitu nanti kelihatannya lebih enak. Niskan sudut B-A-C Teta. B-A-C ini Teta. Ini sudutnya Teta. nyatakan luas segitiga sebagai fungsi dari Teta. Teta. Oke. Saya bikin BC-nya mendatar ya. Kan bisa aja BC-nya miring gini. Ini segitiganya gitu. Tapi bikin susah kita gitu ya. Ini A-B. Bikin susah. Saya bikin mendatar BC-nya. kan sama aja bisa diputar-putar ABC-nya. Nah. Nyatakan luas segitiga sebagai fungsi dari Teta. Gimana? Masa? Nggak ada yang bisa ini? Geometri biasa? Teta. Halo? Halo, halo. Ini jari-jarinya dua. Hah? Luas sama dengan apa? Kalau belum tahu langsung aja dulu. Kalian apa nggak kalau ini rumus luas segitiga kalau sudutnya diketahui ini nih kalau ada segitiga ini panjangnya diketahui L sudutnya Teta luasnya berapa? Nggak apa? Nggak apa. Nggak ada yang apa? Oke. Kalau nggak ada kita pakai rumus yang lebih mendasar. luas itu sama dengan BC dikali tingginya. Tingginya saya sebut AD itu ya. AD per 2 ya. Kali setengah. Setengah alas kali tinggi gitu ya. Oke. Sama dengan nanti habis dinyatakan dalam Teta. Terus gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. gimana? Mikir-mikir-mikir-mikir-mikir. Harus dinyatakan dalam Teta. BC gimana dinyatakan dalam Teta ya? Coba. Hah? AD gimana dinyatakan dalam Teta? Halo? 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 Saya juga pada bingung jadinya. Sebentar. sebentar, saya mau menurunkan ini saya mau menurunkan ini dulu kalau ada segitiga sama kaki sudutnya teta ininya L saya menghitung luasnya ya ini kan berarti setengah L ini juga setengah L ya karena sama kaki, simetri jadi luasnya ini tingginya T ini sudutnya pasti setengah teta jadi luas yang sebagian ini L sama dengan bagian 1 tambah bagian 2 sama dengan apa luas 1 ditambah luas 2 luas 1 sama dengan setengah kali alas kali tinggi alasnya ini setengah L tingginya T jadi basuk tiba-tiba keselam setengah L kali tinggi ditambah yang kanannya juga setengah L setengah kali setengah L kali tinggi di jumlah dua-duanya jadi setengah L sebentar jangan gitu setengah L itu sama dengan mau di hubungkan dengan sin dan cos T itu sama dengan kalau ini X jadi setengah L itu sama dengan X apa ya X sin setengah teta betul enggak? ini sin setengah teta itu kan ini setengah teta nih sinnya adalah ini setengah L dibagi X bagi X jadi setengah L itu X kali sin setengah teta tingginya ini sama dengan X dikali apa cos setengah teta paham enggak itu? cos cos ini adalah ini dibagi X jadi ini adalah X kali cos setengah teta Bapak ini sama ya ya coba bisa diulangkan dari setengah X sin ini segitiga yang saya gariskan ditunjuk segitiga yang saya garis-garis ini sin apa? setengah L sin itu kan sisi di depannya dibagi X betul? halo pak masih jaringan saya tadi ke itu pak keputus pak bisa diulang lagi gak pak? ini kalau ada sudut alpha ini panjangnya P ini panjangnya Q ini panjangnya R sin sin alpha apa? hmm? sin alpha apa? P per Q pak P per Q nah disini lihat segitiganya yang saya warnai sekarang merah sin ini sudutnya setengah teta ini yang ini yang ini setengah teta sin setengah teta apa? hmm? ini kan? ini dibagi ini sama kan dengan ini? ini P nya itu setengah L ini saya sebut L panjangnya ini berarti setengah L dibagi X jadi setengah L itu X sin setengah teta tingginya sama ini tingginya ini pakai cos ini dibagi Ki sama dengan cos jadi ini ya ya dan yang ini sama kan luasnya sama aja jadi ini saya tambahkan sama ya sin setengah teta kali X cos setengah teta oke ini satukan aja kedua luas ini jadi luas seluruhnya menjadi X kuadrat ini dikalikan X kuadrat sin setengah teta cos setengah teta itu ya eh saya pengennya dalam L sebentar pengennya keluarnya dalam L eh kenapa ya oh ya biarin aja dah udah kemudian kita punya umus ini sin 2X sama dengan 2U itu 2 sin U kali cos U betul tau gak pemus itu oh kalau gak tau kali cos MA jadi kalau gitu setengah sin 2U sama dengan sin U kali cos U nah ini mau saya gitu kan jadi apa setengah setengah sin teta iya pak oke 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 jadi ini balik ke atas sama dengan apa gak pake ini lagi saya kayak tadi gak pemusin ini ini saya pake ya setengah X kuadrat sin teta ntar dulu kenapa ya keluarnya rumus sinus pengennya rumus cos sebentar saya pengennya dalam L ini keluarnya T nya itu T nya itu T T saya pengennya keluar dalam L T nya itu sebentar T nya itu sama dengan tangan L tangan X nya ini yaudahlah biarin dulu kalau ini kayaknya jadi susah setengah X kuadrat sin teta setengah setengah nah tadi X itu apa sih X itu kalau disini berarti AB ya AB kuadrat sin teta nah tapi gini kalau tetanya berubah ini kenapa ada E E ini ya kenapa ada E ini di sini nih nih kok gak bisa dihapus nah tapi ini gak boleh ini nyatakan luas segitiga sebagai fungsi dari teta ini fungsi dari teta tapi ini juga berubah kalau tetanya berubah jadi ini harus dieliminasi ini harus dalam teta gimana mendapatkannya AB nya leh susah juga ya nanti dulu AB sama dengan AC kemudian saya belum memanfaatkan persamaan lingkarannya nih ini saya misalkan aja gini koordinat titik C itu misalkan X koma Y bisa gak ya pusing pusing Ternyata rumit juga kalau yang B gampang nanti tinggal diturunkan ini tunda dulu nanti saya jawab di itu mikirnya rada lama nanti saya jawab di WA Group ditunda dulu ini panjang panjang karena ini saya belum ketemu idenya gimana menyatakan AB atau kalau gak AB ya AC sama aja dalam teta AC itu sama dengan di dulu gimana dinyatakan dalam tetanya si AC belum ketemu ininya nanti ini ditunda soal ini simpan dulu udahkan dulu kita lihat ke yang lain supaya gak habis waktu yang JPG ini saya mau buka itu ditunda dulu mana ya udah di download ini download oh ini banyak sekali ke download oke kita lihat yang ini dulu drop dulu oke lanjut kesini dulu ya utang saya itu yang tadi nah misalkan FX ini dengan apa ada ada konsanta jika asimtot datar dari grafik fungsi F kita minum dulu serap hmm 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 jika asimtot datar dari grafik fungsi F adalah garis Y sama dengan min seperempat dan F satu sekian mana yang benar ya kita antepin dulu aja sekarang kita cari aja alfabetanya dulu ya F1 F1 sama dengan 2 per 4 kenapa 2 per 4 bukan setengah itu ya artinya apa kalau X nya 1 nilai Y nya setengah 2 per 4 kalau X nya 1 1 ditambah alfa dibagi 12 min beta kali 1 gitu ini saya tulis setengah aja ya 2 per 4 nya kalikan silang 2 ditambah 2 alpha sama dengan 12 min beta dari sini saya punya hubungan alpha dan beta jadi alfanya berapa ya atau beta nya lebih enak gak ada pembagian beta dipindah ke kanan 12 nya dikurangi 2 tinggal 10 dikurang 2 alpha tolong kalau salah ngitung nah kemudian kita manfaatkan asimtos data adalah garis ini asimtos data kalau asimtos data itu berarti menghitung limit x menuju tak hingga dan min tak hingga kita gak tahu yang di tak hingga atau min tak hingga kita coba aja hitung limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan limit x mendekati tak hingga x ditambah alpha per 12 min betanya saya ganti ini ya betanya saya ganti ini 10 min 2 alpha x itu harus hasilnya min 1 per 4 sama dengar saya bagi pangkat tertinggi saya bagi pangkat tertinggi kan kalau menghitung limit polinom bagi polinom jadi dibagi x tinggal 1 ditambah alpha per x dibagi x ini 12 per x min ini dibagi x tinggal 10 min 2 alpha jadi apa sama dengan min setengah katanya sama sama dengan ini limitnya kalau dihitung yang ini 0 yang ini 0 jadi tinggal 1 per min 10 min 2 alpha kalau nggak salah ngitung alphanya ketemu dari sini berarti dari sini saya punya persamaan apa min 10 min 2 alpha sama dengan berapa min 2 gitu ya alphanya berapa alphanya bukannya positif alphanya kan dikali negatif jadi positif alphanya dikali negatif oh salah ngitung lagi ya ini plus gitu ya plus plus gitu jadi berapa alphanya aduh 2 alpha sama dengan 8 alpha sama dengan 4 nah jadi saya punya fungsinya fx sama dengan alphanya 4 masukkan x tambah 4 dibagi 12 min beta nya berapa ya ditung dari sini 10 min 2 alpha beta sama dengan 10 min 2 alpha sama dengan 2 ya beta nya 2 2x gitu nah ini mah soal panjang ya harusnya bukan soal pendek jadi kalau yang tadi saya bilang ada pg isian soal pendek dan soal panjang ini sebenarnya oh tapi ini pg ya masuknya ke pg ini 5 menit gak selesai menurut saya bapak maaf itu bukan min 1 per 4 pak yang kanan yang atas pak dari min 1 per 4 kenapa jadi min setengah pak kanannya hasil ini iya yang atas min 1 per 4 pak oh tuh salah ngitung lagi 1 per 4 ya iya pak bener gak min 1 per 4 bener min 1 per 4 min 1 per 4 jadi ini min 4 gitu ya jadi berapa alphanya 6 gitu ya alphanya 3 alphanya 3 beta nya 4 ya 4 pak 10 min 2 alfa 4 betul ya jadi alphanya 3 beta nya 4 alphanya 3 ini 4 gitu oke baru kita lihat ini cekung ke atas pada min ini ini nah kita hitung titumenannya aja dulu ya aduh panjangnya berapa ini turunan pembilang 1 kali penyebut ini kok soal PG panjang bener soal dari mana ini dikurangi ini tetap kali turunan bawah dilihatin hitungannya kalau hitungannya salah nanti bisa gak ada jawab ya kuadrat gitu sama dengan saya harus hitung aduh malas 12 min 4x minus berapa itu ditambah 4x ditambah 12 per 12 min 4x kuadrat sama dengan 4x yang habis 12 24 per 12 min 4x kuadrat titik stasioner yang turunannya 0 gak ada titik singular yang turunannya gak ada turunannya gak ada di x sama dengan kalau ini 0 berarti x nya 3 tapi x sama dengan 3 dari awal gak masuk dari definisi jadi dia bukan titik singular ya saya kasih catatan titik stasioner stasioner tidak ada titik singular juga tidak ada kenapa karena titik singular itu kan yang turunannya gak ada ini turunannya gak ada kalau x nya 3 tapi 3 itu kan dari awal gak masuk daerah definisi kalau x nya 3 ini kan gak terdefinisi jadi jangan dimasukkan titik singular kalau gak ada di daerah definisi gak punya titik stasioner gak punya titik singular nah kalau diperiksa tanda f aksennya tanda f aksen x tetap kita harus pasang disini nilai 3 tapi gak ikutan di 3 kita periksa ini lihat pembilang selalu positif penyebut juga pangkat 2 selalu positif jadi dia selalu monoton naik turunannya selalu positif monoton naik mana turun gak boleh oke periksa lagi turunan 2 maksimum minimum gak ada kemonotonannya gak cocok ini saya tulisnya gini 24 ini saya tulis sebagai 24 kali 12 min 4 x pangkat min 2 min 2 diturunkan menjadi pangkat min 2 ini 12 min 4 x pangkat min 3 kali turunan dalamnya sama dengan 8 kali 24 per 12 min 4 x pangkat min 3 eh di bawah jadi pangkat 3 sorry di atas pangkat 3 gitu ya nah kembali turunan 2 nya gak pernah 0 ya turunan 2 nya gak pernah 0 kita periksa tanda turunan 2 tanda turunan 2 ini tetap ditandain di 0 gak ada ya 0 gak masuk di kiri kanannya kita lihat kalau x nya kecil sekali min 100 ini negatif dipangkatkan 3 ya negatif kalau eh salah kalau x nya kecil sekali dia positif jadi ini plus ini min ya nah tapi ini kan ada kelihatannya ada perubahan kecekungan kalau plus itu cekung atas min cekung bawah tapi di titik x sama dengan 0 kok ini 3 sih eh bukan ya ya 3 ya di titik 3 gak boleh disebut titik belok karena 3 gak masuk daerah definisi dari awal nih jadi titik beloknya gak ada tapi disini cekung ke atas disini cekung ke bawah ada yang cocok gak cekung ke atas dimintak hingga sampai tak hingga eh 3 betul nih nah gitu ya betul kan nih cekung ke atas disini cekung ke bawah tapi ini jangan titik belok karena gak masuk daerah definisi kalau ini gak cocok seandainya gak cocok tadi stasioner gak ada monoton turun tadi salah ya kemungkinan ini cuma harus diperiksa asimto tegak asimto tegak calonnya di X sama dengan 3 oh kalau 4 gak mungkin asimto tegak kalau Xnya 4 ini ada nilainya gak mungkin jadi asimto tegak berarti ini yang cocok panjang ya ini soal dari mana ini KBR bukan kalau KBF pilihan ganda gak boleh nih ngeluarin soal kayak gini ya teorinya sih lurus-lurus aja tapi panjang harus periksa turunan 1 turunan 2 nyari alfa beta wuh kalau yang di grup FITB ada soal ini mah gak boleh nih oke begitu ada lagi pertanyaannya atau ini ada yang mau ditanyakan kalau ada yang bingung disini silahkan sambil nunggu saya saya ulangi baik soal berikutnya akan kita bahas ini sebuah papan panjang 5 panjang 5 bersandar di dinding ini kemudian ujung titik A ini didorong ke arah dinding dengan kecepatan saya namakan V1 itu 0,5 nah pertanyaannya pada saat ujung bawah papan berjarak 3 meter jadi pada saat AB nya 3 meter saat AB 3 berapa laju perubahan sudutnya terhadap waktu jadi kita harus menghubungkan apa yang diketahui ini adalah V1 sama dengan 0,5 AC sama dengan 5 nah kita mau menghitung D T T DT saat AB sama dengan 3 gitu kan kan nih laju perubahan sudut D T T DT hubungkan D T T DT dengan AB 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 ingat AB itu enggak konsanta kan titik A nya bergerak ke kanan A nya bergerak ke kanan jadi kita lihat bagaimana hubungannya T dengan AB ya saya punya langsung muncul AB dibagi 5 sama dengan cos T ya cos T sama dengan AB dibagi 5 ingat AB nya bukan konsanta gimana ngukurnya menyatakan AB dalam T halo bagaimana menyatakan AB dalam T kalau udah bisa menyatakan AB dalam T gampang nanti tinggal mencari D T T DT coba AB nya gimana kecepatan kecepatannya 0,5 kecepatannya 0,5 gimana daripada susah dari pada susah menyatakan AB saya mau nyari apa D T T T ingat ya ini AB itu variable ya berubah ya berubah terhadap waktu artinya saya mau menekankan AB itu bukan konstanta karena titik A nya bergerak dengan kecepatan 0,5 nah saya turunkan aja D turunkan terhadap waktu karena ini waktu turunkan terhadap waktu ya luas kanan turunkan terhadap waktu juga 1,5 AB gitu turunan ini apa cos theta theta nya sendiri berubah terhadap waktu karena titik A bergerak ke kanan theta nya berubah jadi turunannya turun dulu ke theta min sin theta kali d theta dt gitu ya kayak cos U cos U turunannya apa min sin U kali du dx gitu ya kalau terhadap x ini sama ini terhadap t oke kemudian ini seperlima nya keluar d AB perubahan AB dt gitu ya nah min sin theta d theta dt sama dengan seperlima perubahan AB terhadap t berapa d AB dt adalah 0,5 besar 0,5 ya oke jadi sekarang udah tinggal diitung d theta dt yang mau kita hitung adalah seperlima kali 0,5 dikali min sin theta eh salah dibagi minusnya saya kesinikan ya 1 per sin theta baru baru dipakai pada saat ini saat AB nya sama dengan 3 apa 3 meter maka oh saya harus tahu dulu sin theta nya maka sin theta nya berapa saat ininya 3 sin theta nya berarti 4 per 5 BC per AC ya BC nya akar 5 kuadrat min 3 kuadrat dibagi 5 sama dengan berapa tadi 16 4 per 5 ya gak udah d theta dt sama dengan min 1 per 5 ada yang salah sedikit yaudah hitung dulu aja kali 1 per 4 per 5 eh kok dapetnya negatif padahal theta nya makin kesini makin gede karena tadi salah ini dab dt harusnya min 0,5 kenapa karena ini kan makin kecil AB nya kalau mengecil kan kecepatan ini kan AB itu jarak turunannya itu kan kecepatan kecepatannya dia harus negatif ini ada min ini menjadi plus ini menjadi ya plus gitu ya jadi makin lama theta nya makin besar ya turunannya positif oke begitu ada lagi sebentar ini kok web saya kayak gini kapan ada lagi pertanyaannya halo mudahin aja apa também m ya